saya yang sudah berusia tiga bulan teman-teman bisa dilihat masih pun tiga bulan buahnya tetap banyak ini masih besar-besar teman-teman semua ini sudah panen 14 kat dan ini bisa dilihat semua teman-teman sampai di ujung-ujungnya masih berbuah kecil-kecil ini dan masih banyak lagi ini sampai di ujung-ujung ujung sini turun masih ada buahnya dan ini kemarin bisa dilihat ini karena saking sibuknya saya tidak sempat untuk bungkus ini pakai plastik sehingga didik tengah lalat buah karena saya disini tidak menggunakan pesticida jadi saya rutin membungkusnya agar tidak disengar lalat buah tetapi karena kemarin sibuk ada acara sehingga saya tidak sempat untuk membungkusnya dan ini lihat masih banyak ada di ujung-ujung teman-teman untuk perawatannya sendiri ini daun-daun yang sudah kuning ini seharusnya kita pangkas teman-teman seperti ini semuanya kita pangkas sampai habis semua setelah itu kita pupuknya bisa menggunakan NPK ditambah lagi dengan KCL ZA atau Urea karena ini sudah berumur 90 hari perawatannya juga benar-benar harus diperhatikan untuk pupuknya yang terutama pupuk yang digunakan itu harus ber nutrisi kalium atau boleh juga diberikan pupuk kandang lagi teman-teman agar nutrisinya benar-benar sangat banyak sehingga buah-buah yang kecil yang seperti ini dapat besar bisa besar buah-buah yang kecil seperti ini kalau kekurangan pupuk dia akan kuning seperti ini lalu jatuh ini kemarin juga saya belum sempat mupuk karena juga sibuk kemarin ada pelantikan PNS sehingga saya mengurusi berkas-berkas yang harus saya selesaikan sehingga saya tidak sempat mupuk ini nanti sore rencananya saya akan mupuk ini teman-teman ini juga ini kelihatan terkena lalat buah ini buahnya sampai bawah teman-teman lihat nih sampai di bawah pun masih berbuah ini padahal sudah berumur 90 hari terima kasih teman-teman selalu dukung channel saya jangan lupa klik tombol subscribe like dan share salam sukses dari saya para petani muda jangan sampai menyerah kita bisa bertani meskipun kita masih muda ini saya akan lanjutkan perempelan daun-daun yang kuning sekian dari saya terima kasih sebentar selamat menyerah